Respons Yusuf Kala soal Anis siap maju Pilgub Jakarta 2024. Wakil Presiden RIKES 10 dan 12 Yusuf Kala merespons ex-gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang akan maju kembali di Pilkada 2024. Yusuf Kala mempersilahkan Anis jika ingin maju kembali. Ya silakan saja, kata JK singkat usai menghadiri gala premier film biografi pendiri HMI Lafranpein, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Ketika ditanya soal peluang PDIP mendukung Anis di Jakarta, JK tak merespons. Ia kemudian melambaikan tangan ke arah wartawan dan meninggalkan acara. Adapun DPW PKB DKI Jakarta resmi mendukung Anis Baswedan di Pilgub Jakarta. Anis menerima dukungan itu dan menyatakan siap untuk melanjutkan kepemimpinan di Jakarta untuk periode yang kedua. Jadi saya menerima, menerima kepercayaan dari PKB. Karena itu saya sampaikan bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua, kata Anis di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Semuanya saya selalu sampaikan teman-teman, seperti kebiasaan dulu saya di Jakarta, sesudah selesai baru saya umumkan, sudah selesai baru sampaikan, lanjutnya. Anis mengaku akan berfokus melanjutkan program-program yang dirasa sudah baik di eranya. Seperti halnya, kata dia, menjaga stabilitas harga bahan pokok. Melanjutkan dan meningkatkan hal-hal yang kemarin sudah dipandang baik, sehingga rakyat Jakarta merasakan kesetaraan kesempatan, supaya bisa hidup lebih sejahtera. Misalnya, kebutuhan pokok yang terjangkau, katanya. Saya dulu ketika tugas gubernur dulu setiap pagi yang saya lihat itu adalah harga kebutuhan pokok di pasar induk, setiap hari saya lihat. Memastikan bahwa itu panahnya itu pada turun ke bawah itu warna hijau, artinya turun. Tapi kalau panahnya naik ke atas itu artinya naik. Kalau tiap hari naik terus nah itu masalah. Jadi, kebutuhan pokok, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, yang stabil itu prioritas yang utama, ucapnya. Terima kasih telah menonton!